Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini teman-teman ya ini ada pertanyaan ini Kak ibu saya pakai katheter udah 4 bulan selama ini pakai ukuran 16 tapi satu minggu belakangan ini kencingnya sering merembes Kak udah ganti baru juga masih rembes itu kenapa ya Kak ya jadi pakai selang katheternya udah lama juga ya ini ukuran 16 ya jadi ini pengalaman gue pribadi ya teman-teman boleh teman-teman konsul ke dokter urologinya ya jadi pertama eh penyebab katheter itu rembes tuh ada beberapa faktor teman-teman bisa karena selangnya ketekuk ya kan jadi dia mau kencing kayak cairan yang nggak bisa keluar akhirnya rewet selah-selah perbatasan antara uretra dan eh si katheter jadi ngerembes akhirnya pas keluar terus juga bisa karena karena memang mampet jadi enggak lancar alirannya nah yang ketiga itu juga bisa karena memang sudah kurang elastis biasanya kalau kasus seperti ini teman-teman ya ini tuh kat nomor katheternya gua naikin teman-teman iya Kak kalau dia sering mampet sering rembes biasanya nomor katheternya gua naikin dari 16 biasanya gua naikin ke 18 nah yang sudah-sudah itu biasanya dia nggak rembes teman-teman seandainya rembes biasanya nggak sebanyak waktu dia pakai nomor 16 ya karena mungkin kulitnya memang sudah tidak elastis gitu teman-teman ya ini menurut gua teman-teman ya tapi teman-teman baiknya konsul dulu ke dokter urologinya gitu ya tapi pendapat apa namanya sepengalaman gua seperti itu ada juga nih udah naik nomor 18 nomor 18 udah aman ya eh tiga bulan kemudian dia rembes lagi nah abis itu biasanya dinaikin lagi teman-teman ke nomor selanjutnya nomor 20 ya habis itu udah aman nomor 20 cukup besar soalnya teman-teman ya jangan juga teman-teman dari nomor 16 teman-teman langsung naikin ke-20 nanti sakit teman-teman gitu ya jadi pakai dari yang kecil dulu biasanya rata-rata sih ya 16 temen-temen ya tapi kan beda cerita ya kalau anak mau ukurannya beda lagi tapi rata-rata kalau dewasa segitu teman-teman ya mungkin itu aja sih tonton video kali dari gua sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh